Intro Pengenan lumpia telah menjadi jajanan yang populer di berbagai daerah termasuk di Surabaya. Di kota pahlawan ini lumpia hanya memiliki ciri khas bentuknya panjang dengan isian tauge, wortel dan berkulit crispy. Begitu populer dan tingginya permintaan lumpia hingga berdiri satu kampung yang puluhan warganya hidup dari memproduksi dan menjajakan lumpia. Ada banyak julukan ya lumpia ini, ada yang bilang lumpia Surabaya, lumpia bonek, lumpia mania dan lain sebagainya. Yang jelas kalau dari visualnya ini memang berbeda, lihat nih ukurannya panjang kemudian kulitnya crispy. Nah ini kita berkesempatan menikmati langsung di lokasi proses pembuatannya. Uh, lihat. Uh, benar-benar fresh from di wajan. Nah, kasnya seperti ini, sausnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Jadi, lebih dari sebuah kuliner ya. Ketika saya menikmati ini di sini, ini lebih dari rasa tapi melihat prosesnya yang menggerakkan perekonomian dari satu balik lumpia ini, ada puluhan warga yang tergerak perekonomiannya. Ya, di Kampung Ngagli Kuburan Surabaya, Anda bisa dengan mudah menemukan warga yang memproduksi lumpia. Dari pembuatan kulitnya, penggulungan, pengisian, penggorengan, hingga penyiangan daun bawang sebagai bagian dari kondimen untuk menikmati lumpia Surabaya. Khusus untuk pembuatan kulitnya alias pendadaran, menjadi pemandangan yang menarik di kampung ini. Bismillahirrahmanirrahim gak bahaya, Shay. Ini kelihatannya gampang ya. Tapi kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, eh, aduh, aduh, aduh. Semoga saya tidak membuat kekacauan. Bismillahirrahim. Ya Allah. Oh, aduh, terlambat ya, Pak. Enggak, tidak, enggak. Cuma kurang nemplek. Kurang nemplek. Oh, jadi harus hati-hati. Iya. Kalau enggak, ketinggalan. Nah, udah, ini taruh ya. Tarik semua. Tarik. Perlahan. Perlahan, diratakan. Wah. Panas, Bu. Panas. Panas. Oh, enggak apa-apa, Mas. Ini. Uh, kelihatannya gampang, tapi ini saya membuat kesalahan kayaknya. Karena ini jadi ketebelan ya, Pak, ya. Iya. Hmm, aduh, terlambat. Ini 24 tahun. 24 tahun. Oh. Udah, udah, udah. Daripada saya bikin kekacauan. Udah, udah, Pak. Lumpia yang menggunakan bahan alami dan tanpa pengawet, membuat jajanan ini harus diproduksi setiap hari. Prosesnya dimulai dari dini hari untuk memenuhi permintaan para pedagang sejumlah pasar tradisional di Surabaya. Selebihnya, lumpia terus diproduksi hingga siang hari. Untuk memenuhi permintaan pedagang pengecer kaki lima, Bazar, atau aneka warung jajan tradisional. Kalau satu hari itu 200, kalau sekarang kan melebih ya, alhamdulillah bisa sampai satu hari itu 7 ribu. Tadi ada yang frozen semua, frozen itu dari Lamongan, Gersik, Sidoarjo, Jogja, Jogak, Solo, ya. 7 ribu frozen. Kalau hari minggu gitu, 10 ribu. Kasno sendiri sebagai salah satu perintis kampung Lumpia memulai usahanya sejak tahun 2000. Tidak langsung besar, namun dimulai dengan 100 porsi yang dijajakan keliling oleh istrinya Sukarsipa. Kecil, saya membawa 100, membawa 100 itu mbak mulai jam 6 pagi sampai jam 12 siang gak laku. Bukannya kita ini malu menawar, kayak apa gitu loh. Terus pertama kali terus gak laku, saya bak pulang buang. Terus bapak bilang, wis gak usah putus-putus sabuk, coba lagi berangkat lagi. Terus saya berangkat. Terus akhirnya saya bersuara ke kampung-kampung, ya Lumpia risole tapi suara saya gak kerat. Ya juga masih laku 10, ya saya menangis kok gak laku lagi, ya gitu apa kesalahan saya gitu. Terus kembali lagi sampai saya itu laku mbak 100. Namun pasangan suami istri Kasno dan Sukarsipa tak putus asa. Lambat laun lumianya semakin dikenal hingga lebih mudah untuk memasarkan. Termasuk didatangi oleh para pengecer untuk dijual kembali. Selain itu, pertandingan klub bersebahaya di lapangan tambak sari menjadi salah satu momen meningkatkan permintaan Lumpia. Tingginya permintaan Lumpia pun menambah para perajin Lumpia. Ateng, warga ngagli kuburan ini juga kini memproduksi sendiri ratusan Lumpia setiap harinya. Bahkan, bila ada event atau pertandingan bersebahaya keluar kota, Ateng sampai ngekos selama tiga hari dan memproduksi di lokasi. Di antaranya saat bersebahaya berlaga di Bekasi, Jawa Barat. Kalau di Bekasi itu ngekos tiga hari di sana dan pembuatan di sana semua dan sudah siap semua dari pasar sana dan kita siapkan semua produksi Lumpia di Bekasi, Sempapola itu. Tidak hanya memberikan berkah bagi perajin atau biasa disebut juragan, produksi Lumpia juga menjadi jalan reseki bagi puluhan warga kampung. Kegiatan produksinya pun bisa dikerjakan di masing-masing rumah. Anda, ibu empat anak ini pun menjadi pembuat kulit Lumpia yang tak kurang dari 24 tahun. Buat makan sehari-hari, setelahnya tidak ada kemasukan lagi kalau tidak dari Lumpia ini. Suami kan orang-orang kerja, anak empat. Jadi berkah banget ya? Alhamdulillah, bisa buat bayar-bayar gitu. Bayar apa? Mekat. BTPN, sekolah, lampu. Buat makan-makan gitu sehari-hari. Selebihnya, Lumpia-Lumpia hasil karya kampung Lumpia ini terus melanjutkan perjalanannya ke berbagai daerah. Mulai dari Gresik, Lamongan, Solo, dan Yogyakarta. Kebanyakan mengisi di areal pariwisata. Salah satu pengecernya adalah Agus yang membuka stand di Pecindilan, Surabaya. Dalam sehari, ia bisa menghabiskan hingga 2.500 Lumpia. Bahkan tak jarang, stoknya telat datang. Ya, di sana kedatangan banyak orang, Mbak, kiriman telat. Biasanya 3.000 gitu, boleh ngurangi. Jadi, penipulannya tuh permintaannya lebih tinggi? Ya, kalau minggu, kalau bisa jangan sampai telat gitu. Kasian orang yang dari jauh-jauh nunggu. Nunggu lama-lama. Lumpia dengan pengajian perasmanan ini juga menjadi salah satu destinasi jajanan Surabaya. Dengan harga 3.000 rupiah per porsi, pengunjung bebas mengambil daun bawang, saus, hingga air minum kemasan. Kalau biasanya ngakunya 5, tapi padahal ambilnya 7 sih. Berarti kamu tersangka juga ini? Iya, benar. Enak tapi ya? Enak banget sih, kayak guri gitu, ambil bisa, ambil sepuasnya gitu sih. Perasmanan ya? Iya, betul. Worth it sama harganya ya? Betul, dengan harga 3.000 juga itu termasuk murah banget sih kalau di Surabaya gini. Langganan? Langganan, setiap minggu pasti setiap libur kerja gitu pasti di sini sih. Ya, dengan produksi hingga puluhan ribu lumpia setiap harinya, keberadaan kampung lumpia telah menjadi wajah pergerakan perekonomian rakyat, sekaligus mewarnai sisi kota Surabaya. Widah Subianto, Didi Niswandani, Surabaya, Jawa Timur.